Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Weezy Dingops Kui ngopi santui kui, orang ngopi lambung, orang smile Oke teman-teman, kali ini gue main Pani Single Raven dan ingin membelikan sesuatu untuk Mbepkun ya Si Selena Oke, kali ini gue akan membelikan kostum untuk Selena ini Nah, untuk kostumnya sendiri pun disini sudah ada dan harganya sangat murah sekali Hanya Rp49, ya barang yang inilah ya Kalian bisa lihat Ini mah pokoknya murah lah ya Tapi gue disini bingung nih, antara Selena atau ku? Eh, ya kalau kita pikir-pikir sih, mending Selena aja ya Uh, wangi kali yo Oh, shit, shit man Oh my god, ya Wow 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 Wow, 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 wow Ya, mending Selena aja lah ya Oke, kita beli ya, kita beli, kita beli Langsung aja kita beli Nah, langsung abis tuh duit gue ya Langsung kita ganti ya Ini suaranya itu adalah si Wendy ya teman-teman ya Atau Chita Daeru Hmm, sangat wangi sekali Uh, oh my god Oh my god Kalau bisa lihat Uh, cantiknya, cantiknya ya Ini sangat-sangat cantik loh teman-teman Jadi nanti kalian jika sudah ada di server global Ini ingetin aja kostumnya itu gratis ya Uh, ibaratnya gratis itu bisa kalian dapatkan dari in-game-nya Tidak top up Oke teman-teman, disini kita langsung aja coba pakai si Selena-nya dengan kostum barunya ya Hmm, oke kita langsung coba aja Disini juga bersama dengan kompositor yang lainnya Oke, ini dia teman-teman ya Wow, sangat cantik ya Yang perlu kalian ketahui, Selena ini adalah karakter kompositor ya Yang tidak bisa digabung atau di satu tim dengan struktur yang lainnya Atau yang normal ya Jadi dia berbeda gitu loh teman-teman Struktur, struktur, kompositor, kompositor, seperti itu Oke Disini kita bantai musuh-musuhnya Untuk paste serangannya ya lumayan cepat lah Tapi dia kayaknya cenderung ke support ya Oke, kita sini Dia memakai biolanya untuk bertarung ya Ini tunggu sampai full dulu ya teman-teman Kalau untuk pakai ultinya atau musiknya Cara dapat ini gimana sih bang? Ya ini cukup tiga warna aja Nah, seperti itu Gitu ya, ini kita pakai Dum-dum-dum-dum Nah, itu sakit-sakit banget teman-teman Di area sini sangat sakit sekali Tuh Itu sangat banget Sakit lah Ya Mantap banget ini ya Selena ini ya Wuh Cakep ya Udah cakep ya kan Sangat sakit juga ya kan Wuh Ini gue masih belum pakai signature weaponnya loh ya Masih bintang 5 Belum bintang 6 ini Senjatanya Gila sih ini sih Ya Oke, sudah mati ya teman-teman Wuh Shit Oh, ending gesturenya kalian bisa lihat Wuh Oke, kalau ending gesture teh ya teman-teman ya Kalian perlu ketahui aja Untuk yang berbayar itu Opening gesture maupun ending gesture itu Berubah Tapi kalau yang gratisan Yang bisa dapat di in-game Itu Sama aja gitu loh Gak ada bedanya Oke, pokoknya intinya Ini aku cuma ngasih tau aja Bahwa nanti Kalau misalkan sudah rilis versi global Dan sudah update untuk karakter Selena Kostumnya itu gratis ya teman-teman Jadi gak usah khawatir Oke, itu aja untuk review kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Selamat beraktifitas Dan tunggu global rilis ya Bye-bye Bye-bye